Jadi saya ini sahabat merasa kesupian, tanpa orang tua, merasa sedih, merasa kehilangan Dan cuma bisa mendoakan, mudah-mudahan orang tua saya ini ahli jenah, diterima semua amat ibadahnya Dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin Ini tidak terbendung di mata saya sahabatnya, ketika saya menanamkan pohon di atas kuburan almarhum ummi saya Maaf sahabatnya, karena Asma ini semenjak dari kecil selalu bersama ummi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya Asma family Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya, semoga kalian semua selalu dalam miluan Allah, dimanapun kalian berada Amin ya rabbal alamin Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabatku semua Semoga selalu lancar dalam melaksanakan ibadah puasanya Bersama Rizki, bersama Iqbal, kabur Ini sahabat, hari ini Asma mau ke makamnya ummi, mau bersih-bersih Ini katanya orang Madura, kosar Mau bersihin dulu pinggir-pinggirnya sahabatnya Dan Alhamdulillah di video kali ini Ini Asma, ada kesempatan, ada waktu untuk bersih-bersih makamnya almarhum ummi Namun seperti biasa, sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya Jangan lupa di subscribe, like dan komennya Dan share kesempatan media yang kalian punya Agar Tinal Asma, family, tam dah bergembang Nah sahabat, yuk ikutin terus video ini sampai selesai Nah ini sahabat sudah sampai ya Assalamualaikum ya ahli kubur, al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan Masya Allah sahabatnya sudah bersih ya Banyak yang sudah dibersihin Oleh sanak familinya Karena Asma dari kemarin berada di bangkalan Jadi hari ini Asma yang kesini Masya Allah, Tebaruk Allah Sudah bersih semua Bagaimana dibersihin sahabatnya Rumput-rumput pada enggak ada Masya Allah Pada enggak ada ini Bersih Masya Allah Seperti ini Punyaan almarhum kai Pakai saya Dan disini Punyaan Almarhum Nini saya Dan Alhamdulillah Ini Masya Allah Ini punya umi tinggal sedikit Bismillahirrahmanirrahim Ini sahabat Mau dibersihin Disini Disini Tidak apa-apa Ini duduk ibal ya Ini sahabat ya Pakai tangan kanan Bukan tangan kiri Karena ini pakai kamera depan Asma Jadi kelihatannya Jadi kelihatannya kayak kiri Orang mati Kalau kali ini bersih-bersih Punyaannya Almarhum 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 Madhia Binti Soekarno Almarhum 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 Tidak bawa sapu tadi ya Tidak bawa sapu tadi ya Tidak bawa sapumiyorum Tidak bawa sapu tadi ya Yang tepulat almarhumah bukan almarhum kalau almarhum itu laki minyak-minyak orang memang belum di ini belum dikosa Hai pasien banget kan berapa orang lapinya udah masih umumnya karena ikbal belum tahu sahabat sama almarhum Umi yang tahu cuma Rizky hamil empat bulan Iqbal hamil empat bulan Rizky udah umur tiga tahun setengah Umi saya itu pulang udah umur tiga tahun setengah ya bener Ki inget kan inget Rizky waktu Umi pulang itu waktu ngantar ke bandara kamu nangis itu ingin ikut Iya bener sahabat waktu itu ngantar ke bandara Rizky terus nangis sama almarhum Umi mau dibawa cuma sama saya nggak dikasih sama babanya juga nggak dikasih hamil empat bulan Nusikbal kalau aku dibawa aku aku kebun-kebun diurus ya uh uh mp 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 selamat menikmati aduh sahabat ini waktu sore saya karena kalau bukan waktu sore yang jelas pasti karena puasa lemas banyak nyamuknya sahabat di sini mana itu Ki? ambil lagi bata tadi itu Ki mau dirapin Ki bata yang ini ambil binti Soekarno dintik dintik ya ini orang mati dintik ya kayak kayak gini nyamuknya sahabat ada gigi kelandengan harus digini biar tidak tumbuh ini saya mau ambil ini dulu mau ditaruh di atas kuburannya mau cari daun yang seperti di sana itu mau cari dulu pohon mau ditanam di atasnya ini mau ambil di punyaannya si almarhum kakek mau ditanam saya tidak apa-apa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan cuma bisa mendoakan, mudah-mudahan orang tua saya ini ahli jenna, diterima semua amat ibadahnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah. Amin, Ya Rabbul Alamin. Ini tidak terbendung dari mata saya sahabatnya. Ketika saya menanamkan pohon di atas kuburan Al-Makum Umi saya. Maaf sahabatnya. Karena semua ini, semenjak dari kecil, selalu bersama Umi, ada apa saja, ada keluar apa saja, sama Al-Makum Umi saya. Sampai saya punya anak pun, saya tidak pernah megang. Risiko dirawat oleh Umi. Ini dia sampai gede. Dan sebelum meninggal, Umi saya berpesan, jagalah dia baik-baik. Karena dia sahabat, sebelum pulang, selalu mengingatkan saya sama abahnya, jagalah dia baik-baik. Kita tanya sahabatnya, jangan lupa untuk pesan. Dan Alhamdulillah di vlog kali ini, semua bisa membersihkan dan cuma membersihkan kuburannya. Mudah-mudahan Umi saya ini, ahli jannah ditempatkan di surganya Allah. Ya Rabbul Alamin. Ya sahabat, terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton video Asma sampai selesai. Semoga video-video Asma bermanfaat bagi kita semua. Dan di video kali ini, dan juga di lebaran nanti, tanpa orang tua, cuma bersama anak. Dan juga bersama suami, dan suami juga berada di bangkalan, tidak bersama Asma. Nah sahabat, berhubung ini durasi sudah cukup panjang. Saya akhir dulu sampai di sini. Kurang lebihnya Asma mohon maaf. Dari kota bangkalan, Asma mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.